Sebuah kisah dari masa lalu yang menggugah hati dan memberikan inspirasi kepada kita semua, tentang seorang sahabat Nabi yang memiliki hati yang mulia dan kekayaan yang luar biasa. Mari kita jelajahi kisah Abdurrahman bin Auf. Masa muda Abdurrahman, sebuah gambar memperlihatkan Abdurrahman bin Auf, seorang pemuda kuraisi yang berwajah tampan dan penuh semangat. Dia dikelilingi oleh hamparan gurun Mekah yang luas, sedang sibuk berdagang dengan pedagang lainnya. Pertemuan dengan Nabi Muhammad, di sini, tergambar pertemuan antara Abdurrahman bin Auf dengan Nabi Muhammad. Abdurrahman, dengan penuh keingintahuan dan kerendahan hati, mendengarkan ajaran Nabi yang dihadirkannya dengan kasih sayang dan kelembutan. Persaudaraan di Madinah, Abdurrahman bin Auf dan Sa'ed bin Arabi, yang sedang berjabat tangan, menunjukkan momen persaudaraan yang kuat antara keduanya di Madinah. Mereka terlihat tersenyum, mengekspresikan kedekatan dan keterikatan emosional mereka sebagai sahabat. Keterlibatan dalam pemilihan halifah, gambaran penuh kebijaksanaan ketika Abdurrahman bin Auf berdiskusi dengan para sahabat lainnya dalam pemilihan halifah pertama umat Islam. Terlihat suasana diskusi yang tenang namun penuh pertimbangan. Kebaikan hati Abdurrahman, dalam adegan ini, tergambar Abdurrahman bin Auf sedang memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan dengan senyum lembut di wajahnya. Dia memberikan harta dan nasihat dengan penuh kebaikan hati. Abdurrahman bin Auf, sahabat nabi yang terkenal dengan kebaikan hatinya. Meskipun memiliki kekayaan yang melimpah, dia hidup dengan kesederhanaan yang membanggakan, menggunakan harta dan pengaruhnya untuk membantu sesama. Kehidupannya adalah cerminan dari nilai-nilai Islam yang mulia, mengajarkan kepada kita arti sejati dari kemurahan dan kebijaksanaan. Kisah Abdurrahman bin Auf mengingatkan kita bahwa kekayaan sejati tidak hanya terletak pada harta benda, tetapi juga pada kebaikan hati dan ketulusan dalam membantu sesama.